Makanya kaca itu perlu untuk ngeluasin ruangannya, tapi harus ditaruh di tempat yang benar, doi. Kalau di tempat tidur, harus yang banyak. Biar tidurnya terasa rame-rame ya, Man? Biar tidurnya terasa rame-rame. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di mana, teman-teman? Lagi ada di Citralen Cibubur, teman-teman. Hari ini kita mau ngebahas satu rumah mereka yang terbaru nih. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi nyari rumah di daerah Cibubur nih, teman-teman. Kita lihat di sini ada satu air mancur. Air mancurnya itu keren banget, teman-teman. Ada tulisannya Entrepreneur tuh. Yuk kita sekarang mau ke rumahnya ya. Nah, teman-teman. Kita udah sampai di klasternya nih, teman-teman. Klasternya itu namanya adalah Montre. Oke, kalau teman-teman lihat nih, dari logonya aja, logonya udah high-tech banget. Berarti klaster ini semua nanti sudah smart living. Termasuk dari rumahnya sampai bahkan taman ini teman-teman, itu udah smart living nih. Jadi nama tamannya itu adalah Smart Tematic Garden. Di situ teman-teman bisa Wi-Fi gratis. Tuh, bayangin coba. Di mana lagi ada perumahan yang bisa nyediain Wi-Fi gratis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini dari gerbangnya aja udah spesial, teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena ini, bentuk posapamnya itu apa ya, lingkaran. Kalau teman-teman tahu, kalau bikin bentuk circle kayak gini, itu sebenarnya boros banget sama space, boros bahannya. Cuman nggak apa-apa, karena itu adalah supaya ngedapetin bentuk kayak itu keren, teman-teman. Bayangin kalau misalnya kita beli dari satu developer yang berani main satu posapam kayak gini, gerbang yang keren kayak gini. Pasti udah dibikin sama yang developer profesional banget ya, teman-teman. Yang nggak salah lagi, karena ini adalah Citraland. Masih bawa-bawa namanya Paci Putra. Salah satu arsitek paling top di Indonesia. Idola gue. Jadi, udah pasti rumahnya juga nanti bagus. Ini kalau teman-teman tahu, ini adalah yang namanya alu kobun. Dan ini kalau teman-teman lihat, disini ini ada satu kayu-kayu gitu ya. Itu bahannya dari PVC, teman-teman. Jadi, ini adalah bahan-bahan yang udah terbaru banget. Jadi, nggak akan lagi yang namanya kena rayap, apa segala macem. Jadi, udah dipikirin banget dari material-material bahannya, teman-teman. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Kita mau lihat apa. Disitu ada Smart Thematic Garden. Ini tempat bisa untuk nongkrong-nongkrong kalau sore-sore. Jadi, kalau kita punya anak-anak atau tempat berkumpul buat orang tua segala macem, bisa ngumpul di sini nih, teman-teman. Bisa gosip-gosip lah. Iya, bro? Sambil nyuapin anak. Nah, itu. Jadi, penting banget kalau satu perumahan itu punya satu tempat area yang bisa dipakai untuk bareng-bareng nih. Nah, itu adanya di sini. Jadi, kalau kita punya anak kecil, cocok banget punya rumah di sini. Karena sore-sore daripada susah ngasih makan anak, bisa dibawa ke taman. Dan mudah-mudahan anaknya sehat. Agak sedikit gemuk, tapi jangan terlalu gemuk kayak gini. Kita lanjut sini ya. Dan udah disiapin apa, teman-teman? Satu tempat untuk bermain anak nih. Walaupun belum jadi, tapi udah kelihatan banget. Mereka mikirin banget kebutuhan anak-anak muda yang punya anak-anak kecil nih. Jadi, ini perumahan kayaknya cocok banget untuk kaum milenial atau orang yang baru punya rumah pertama atau keluarga kecil nih. Teman-teman bisa lihat, ini jalannya itu nanti di aspal nih, teman-teman. Nah, kalau kita punya satu perumahan yang jalannya udah aspal, itu berarti perumahan itu punya lahan hijau yang banyak nih, teman-teman. Jadinya, perumahan teman-teman ini jalannya akan selalu terlihat bagus dan awet. Nah, sekarang kita udah di-show unitnya dari Montre 2 nih, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini rumahnya itu adalah sebenarnya gaya-gayanya agak Amerika ya, teman-teman. Makanya ada satu permainan profil-profil kayak gini nih. Jadi, ini adalah sebenarnya karti lever. Jadi, ada satu bangunan yang nonjol ke depan, bahasa sederhananya. Sebenarnya kalau kita mau simple-simple aja kan bisa kotak-kotak aja. Tapi, kalau kita mau sedikit gaya-gaya agak Amerika, jadi ini ada profilnya kayak gini nih, teman-teman. Nah, profilnya itu dicat sama dia warnanya abu-abu berbeda sama warna yang ada di sini. Kalau ini kan dia pake abu-abu muda, yang ini pake abu-abu tua nih, teman-teman. Yang keren ya, di bagian bawahnya itu, di sini ada tali air ya, teman-teman. Nah, tali air itu yang ada di situ, selalu gue ingetin kenapa berguna banget ada di situ. Karena, kalau kita ada air turun ke bawah itu, begitu ketemu sama tali air ini, air itu akan langsung berhenti di situ dan jatuh ke bawah. Dan nggak akan motorin plafon yang ada di sini nih, teman-teman. Nah, cuman gue ingetin, teman-teman, kalau kita mau bikin kayak gini, itu mesti dicetak bagus. Jadi, mesti punya tukang yang spesialis untuk ngerjain profil-profil kayak gitu. Dan biasanya tukang kayak gitu, harga hariannya lebih mahal dari tukang yang biasa. Bener nggak, doi? Bener. Kerjanya lama. Kerjanya lama, bener. Jadi, kalau teman-teman melihat bikin rumah kayak gini, bagian profilnya itu adalah mungkin bagian yang paling lama dari fasadnya. Makanya ketika kita bikin satu bangunan itu, ada yang namanya spesialis tukang untuk ngurusin fasad. Biasanya yang paling rapi itu. Supaya makin nggak monoton, di bagian sininya ditambahin nih, teman-teman. Di sini ada satu topi-topian, cuman kecil banget nih. Jadi, dia majunya cuman sedikit. Jadi, ini sebenarnya permainan semen aja yang ngebikin rumah ini nggak kelihatan monoton. Nah, ini bisa dicontoh buat teman-teman yang pengen punya inspirasi. Bikin rumahnya itu nggak kesannya monoton, bisa ditambahin kayak gini-gini nih. Abis itu dibedain warnanya kayak topi-topian ini. Kalau kita punya topi-topian kayak gini, bikin kanopinya tuh agak susah. Jadi, tukang besinya mesti belok-belokin dikit. Tapi itu tukang kerjaan tukang besi, men. Nggak apa-apa lah. Susah dikit. Namanya gue nyari duit. Nah, teman-teman kita lihat dari atas. Ini adalah atep pelana sederhana, teman-teman. Salah tuh yang paling gue suka dari Citralen ini adalah bentuk atep ya. Bentuk atepnya tuh nggak pernah terlalu aneh-aneh. Tapi bener-bener tropis banget. Jadi, teman-teman bisa lihat ya. Di sebelah kanannya itu ada bagian sedikit itu. Ada atepnya pelana sedikit di situ. Nah, ini gunanya cuman untuk membuat si rumah ini kelihatan lebih manis, teman-teman. Jadi, kan sebenarnya kalau kita mau standart aja bisa langsung satu atep aja. Cuman ini gunanya adalah sebagai pemanis fasad. Supaya ada maju-mundurnya dari rumah ini, teman-teman. Nah, kalau untuk jendelanya, teman-teman lihat. Itu adalah gunain French door nih, teman-teman. Itu lagi ngetrend banget. Jadi, kalau teman-teman tahu, jaman dulu. Kalau kita mau bikin satu jendela modelnya kayak gini. Ini adalah satu bagian kaca-kaca sendiri nih. Cuman kalau jaman sekarang nggak perlu kayak gitu. Karena ini cukup satu kaca besar aja. Abis itu dikasih variasi kayak gini nih, teman-teman. Lebih simpel. Dan yang pasti karena ini aluminium, udah pasti awet sama cuaca dan rayap. Apalagi kita tinggal di negara tropis yang banyak rayapnya. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir. Ketika beli rumah yang udah ada aluminiumnya itu, udah pasti awet. Dan kalau bisa dipilih yang warna coklat kayak gini. Kalau kita punya budget yang lebih, kita bisa pakai powder coating warna coklat. Tapi kalau budget kita nggak lebih, kita bisa pakai anodized yang kayak gini nih. Warnanya coklat. Jadi, kelihatannya itu seperti dari kayu nih, teman-teman. Jadi, kamuflase ya. Kalau kita sudah memilih kusen aluminium, mau warnanya coklat, mau warnanya putih, mau warnanya abu-abu, lebih baik si silennya itu warnanya gelap kayak gini, teman-teman. Nah, karena kalau kita punya silen warna putih itu, pasti dia cepat kotor. Habis itu, kena debu sedikit. Diginiin itu udah pasti hitam-hitam, teman-teman. Tapi kalau kita pilih yang warnanya gelap kayak gini, akan selalu kelihatan bersih. Nah, kalau kita pengen punya satu fasad rumah itu, kelihatan menarik, teman-teman. Mesti banyak ada yang maju-mundur ya. Salah satunya adalah bagian jendela ini, teman-teman. Sebenarnya kan bisa aja rata-rata aja sederhana begitu. Cuman jadinya bentuknya nggak manis. Makanya dikasih permainan maju-mundur yang warna abu-abu paling gelap nih, teman-teman. Jadi di sini pakai tiga penton warna. Ada yang abu-abu muda, abu-abu tua, dan abu-abu yang bener-bener gelap di situ, teman-teman. Sebagai focal point dari rumah ini nih, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, dia maju ke depan, dan itu ada permainan tiga jendela di situ. Di bawahnya ada jendela matinya. Sebenarnya fungsinya apa? Kalau kita punya jendela yang di atas itu tinggi, yang bener-bener jendela hidup, kalau kita punya anak kecil itu, anak kecil itu nggak bisa lompat keluar nih, teman-teman. Jadi ini bagus banget untuk safety. Model yang seperti ini. Sebelum masuk ke karpotnya itu, dia ada kanstein-nya di sini. Habis itu, dia pakai keramik 60-60, yang agak keset nih, teman-teman. Ini nggak terlalu kasar, tapi keset. Jadi cukup banget untuk dipilih jadi keramik karpot. Nah, dipadu-padan sama dia di sini, sama keramik yang warna gelap nih. Dan ini bener-bener kasar. Jadi dipadu-padan antara yang keset sama yang kasar. Pokoknya kalau kita punya satu karpot, kita harus pilih material keramik yang keset atau kasar kayak gini nih, teman-teman. Dan lucu juga ya, dibikin satu variasi-variasi kayak gini nih. Yuk, sekarang kita mau masuk ke rumahnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah satu terasnya. Terasnya itu detail ya. Sampai di bagian sininya aja itu dikasih tali air nih sama dia. Nggak lengkap rasanya kalau kita ke Citraland ini, nggak ngomongin tanemannya. Karena menurut gue salah satu perumahan yang landscape-nya paling bagus adalah Citraland Cibubur ini. Teman-teman bisa lihat di video kita yang ini nih, yang dulu nih. Waktu kita nge-review di Citraland. Tamannya bener-bener bagus. Sama juga sama perumahan yang ini, yang baru. Si monteri ini, teman-teman bisa lihat. Ini adalah namanya Bromelia nih, teman-teman. Kalau yang ini, yang kuning ini namanya adalah Ararea. Kalau yang ini, ini adalah pacing pentol. Yang di sini adalah sente hitam nih, teman-teman. Nah, kalau untuk pohon utamanya di sini, dia gunain Kamboja nih, teman-teman. Ini Kamboja ini cuma yang diameternya udah cukup besar. Ini kayaknya harganya nggak dapet 3-4 juta nih. Nah, ini teman-teman. Ini Smart Lock ya. Merknya Gradino. Ini merk udah tua juga, teman-teman. Ini, cara pakenya itu bisa pakai 2 cara. Satu, pakai kartu. Di-swipe gini. Abis itu, bisa juga pakai pin. Ini kalau pakai pin, diginiin dulu. Abis itu, dimasukin dekodanya. Nah, begitulah kurang lebih cara gunain si Gradino ini. Nah, sekarang kita udah masuk ke rumah ya, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini. Ini dia gunain double triplex yang abis itu dicet duko nih, teman-teman. Jadi, warnanya itu dibikin mirip sama warna aluminiumnya. Dan itu kelihatannya bagus juga ya, jadinya ya. Kita langsung ketemu sama satu ruang tamu nih, teman-teman. Nah, ruang tamunya itu bergabung sama ruang keluarga nih. Namanya juga rumah compact. Jadi, semuanya itu harus multifungsi. Nah, di bagian sini ya, teman-teman bisa lihat ini gunain satu bronze mirror nih, teman-teman. Dan ini tuh nyambung semua langsung ke dapur nih, teman-teman. Itulah kalau misalnya kita gunain desainer anterior, satu slab dari si wall ini itu bener-bener bisa kelihatan satu kesatuan nih, teman-teman. Nah, ini warna hitamnya ini dia pilih satu HPL yang motifnya itu marmer nih, marmer hitam. Dan abis itu dipadu-padan di sini, teman-teman bisa lihat, ini adalah HPL juga. Yang warnanya itu coklat muda nih, teman-teman. Dan ini HPL yang mahal. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kita pegang begini itu ada urat-urat kayunya. Jadi, kalau kita mau bedain HPL yang mahal apa yang murah itu adalah kalau kita pegang, dia berasa ada guratan-guratan kayunya, itu lebih mahal daripada yang flat-flat aja. Dan hasilnya tentu akan kelihatan lebih bagus. Oke, di bagian sini ya, teman-teman bisa lihat, meja TV-nya ada yang lucu nih, teman-teman. Jadi, di sini itu dimiring-miringin. Nah, itu sebenarnya satu fungsinya supaya kelihatan bagus. Yang kedua itu adalah ngebikin area yang paling depan di sini itu lebih lega. Karena begitu kita masuk, kita pengen punya perasaan lega. Cuma kita butuh fungsinya sebagai tempat buat naruh decoder kayak gini. Mungkin naruh PS5 atau naruh apa. Kita butuh satu tempat yang lebih besar nih, teman-teman. Nah, ini bisa dimiringin kayak gini nih. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat, di bagian bronze mirror ini, itu ada satu kotakan nih. Kotakan ini buat apa? Kotakan ini adalah gunanya untuk naruh MCB nih, teman-teman. Jadi, kelihatannya rapi banget ya. Dan yang lebih kerennya lagi di bagian sininya nih. Bagian belakangnya itu dikasih HPL. Motifnya tuh kulit. Bagus ya. Jadi, walaupun kita punya satu kabinet kecil kayak gini, itu engselnya harus tetap dua ya, teman-teman. Oke. Kalau teman-teman lihat, bagian kacanya itu cuma ada di atas nih. Nah, itu fungsinya apa, teman-teman? Bayangin kalau misalnya kita sekarang ada TV di sini, habis itu di sini kaca juga nih. Emang sih, kaca itu kan gunanya adalah ngebikin ruangan itu menjadi semakin luas. Cuma kalau kita taruh di sini, itu ngeganggu pandangan kita ketika kita lagi nonton TV nih. Akhirnya nggak fokus untuk nonton TV-nya, tapi malah fokus sama hal-hal yang bergerak di belakang kita nih. Misalnya ada anak kita turun dari tangga, itu akan ngeganggu konsentrasi kita ketika kita lagi nonton TV nih. Makanya kaca itu diletakkan di atas dari si TV-nya. Malam misi, bro. Apa? Nah, itu juga buat orang-orang penakut kayak lu. Itu nggak bagus. Karena ngebikinnya jadi parno, terlalu banyak kaca. Makanya kaca itu perlu untuk ngeluasin ruangannya, tapi harus ditaruh di tempat yang bener, bro. Bener nggak? Kalau di tempat tidur, harus yang banyak. Iya nggak, bro? Biar tidurnya terasa rame-rame ya, man? Biar tidurnya terasa rame-rame. Nah, teman-teman, ini adalah sofa custom nih, teman-teman. Sofa custom kenapa? Karena ukurannya itu bener-bener fit in sama rumah ini nih. Teman-teman bisa lihat, ini dari sini, itu sejajar banget sama si sofa ini nih, teman-teman. Dan kenapa bisa gue bilang custom? Karena di sini tangannya itu buat handrest itu cuma ada di sebelah kiri. Di sebelah kanannya itu nggak ada handrestnya. Nah, ini gunanya apa, teman-teman? Supaya kalau kita sekarang jalan di sini, itu tuh nggak berasa sempit nih. Kalau bayangin kalau di sini ada handrestnya, pasti rumah ini akan berasa sempit. Nah, itulah kalau kita beli satu sofa custom, kita bisa mikirin yang sesuai sama desain rumah kita nih. Nah, di belakang sofa ini, teman-teman bisa lihat, masih ada satu meja nih. Sebenernya lucu banget ya, salah satu yang paling gue suka adalah naruh satu kabinet di belakang sofa kayak gini nih. Nah, ini ukurannya bener-bener fit in banget. Dan ini fungsinya jadi banyak kan. Di sini kita bisa taruh storage-storage, laci-laci. Jadi, kita masih bisa buat nyimpen-nyimpen barang. Namanya juga rumah compact, kita harus punya banyak storage untuk penyimpenan. Apa yang unik dari kabinet ini adalah bagian ini nih, teman-teman. Jadi, di sini tuh ada lampunya. Lampunya itu tembus ke bagian bawah nih. Ngebikin si lampu ini, itu kesannya adalah satu bagian dari si kabinet ini. Dan ini seru banget, teman-teman. Teman-teman bisa bayangin kalau ini semua lampu nanti digelapin semua, dimatiin. Cuman ada lampu ini yang nyala, ngebikin ambience-nya ketika kita lagi nonton film di situ, pasti bener-bener top. Romantis. Dan romantis. Iya nggak? Iya. Kamu mau yang kayak gitu ya? Enak. Enak ya? Gelap-gelapan. Kalau teman-teman punya satu ruangan di bawah tangga, teman-teman bisa ngambil inspirasi dari sini nih. Dengan ngebikin satu kabinet untuk naruh semacam sapu, pel, dan peralatan-peralatan untuk membersihkan rumah nih, teman-teman. Kalau di mall namanya janitor. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat, ini adalah solid surface, teman-teman. Solid surface itu motifnya banyak, bisa juga bermotif kayak marmer kayak gini nih. Ini kan adalah motif yang mirip-mirip sama white carara di marmer nih. Kalau kita pengen punya top table dapur yang bisa rapi dan dicetaknya itu, teman-teman bisa lihat nih. Miring-miring kayak begini, tapi tetap rapi, itu pilihannya ada di solid surface, teman-teman. Cuman itu dia, kekurangan solid surface itu adalah gampang banget baret. Jadi kalau misalnya kita sekarang pengen motong-motong sesuatu di atas solid surface ini, harus ada tatakannya ya. Karena begitu udah baret itu agak susah untuk diperbaiki. Oke, nah di bagian sini teman-teman bisa lihat, solid surface-nya itu dibikin awal begini ya, teman-teman. Nah, di bagian bawahnya ini dia masih ada kaki-kaki besinya. Nah, ini kaki besinya itu gunain besi 3x3, abis itu dipadu padan sama dia di sini. Pakai besi-besi behel nih, teman-teman. Bentuknya bagus ya, jadinya ya. Ngebikin rumah ini kelihatan semakin kontemporer. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat, ini adalah bagian dapurnya. Namanya juga rumah kecil, makanya dapurnya itu nggak terlalu besar ukurannya nih, teman-teman. Di sini ada satu kompor listrik, merek Modena. Dan ini harus gue ingetin ya, kalau misalnya kita sekarang milih satu kompor kayak gini, itu harus diperhitungin sama listrik rumah kita nih. Karena ini cukup memakan listrik yang banyak. Nah, di bagian bawahnya. Karena kita sekarang menggunakan kompor listrik, bagian bawahnya ini bisa kita manfaatin untuk jadi laci-laci nih, teman-teman. Nah, ini simple aja. Yang lucu adalah begini, teman-teman. Ini modelnya dicowak aja di sini, ditarik dari atas. Abisnya yang di bagian bawahnya, dicowak dari bawah nih. Nah, jadi ngebikin garis-garisnya itu ada patternnya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini bagian sini tebal, bagian sini tipis, bagian sini tebal lagi. Nah, itu bisa didapetin dari cowakannya itu. Cowakannya yang satu di atas, yang satu itu ada di bawah. Satu lagi, yang paling bawah dia ada di bagian atas. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kalau bagian yang di sini, yang di atas itu, itu biasanya fungsinya itu buat naro-naro semacam sendok atau pisau atau segala macemnya. Nah, itu nanti bisa ditambahin di sininya, beli langsung jadi cetakan untuk tempat buat organisasi dari si sendok garpunya. Kalau bagian bawahnya ini, laci yang lebih besar, bisa kita taruhin kayak gini nih, buat jadi tempat mangkok-mangkok yang besar. Oke, kalau teman-teman lihat, ini model dari sinknya itu adalah under counter atau under mount. Kita bisa lihat, ini udah teredam dengan baik. Kenapa begitu? Karena gampang aja, mereknya bagus, Franko. Habis itu, teman-teman bisa lihat, ini adalah satu keran. Keran dapur buat sink. Yang fleksibel nih, teman-teman. Jadi kalau kayak gini namanya fleksibel, karena dia bisa dibelok-belokin kayak gini nih, teman-teman. Cuman ya itu dia. Ketika kita belok-belokin, dia di sini ikut berputar nih. Berarti ininya kurang kenceng. Karena model kayak gini tuh emang selalu masalahnya ada di sini. Jadi ini mesti dikencengin dari bawah nih, teman-teman. Dan itu harus di maintain mungkin setiap 6 bulan sekali, supaya ininya tetap firm. Oke, kalau bagian kabinet atasnya teman-teman bisa lihat, sederhana aja, dia pakai warna putih, HPL. Dan ini HPL-nya itu yang modelnya adalah Dove. Nah, kalau yang model Dove ini, teman-teman harus siap-siap nih. Karena ngebersihnya agak sulit. Kalau kita kena tangan-tangan kayak gini, dia akan ngecap-ngecap warna coklat-coklat tangan kita. Makanya lebih bagus kalau kita punya satu kabinet warna putih kayak gini, yang modelnya itu adalah gloss. Jadi lebih gampang untuk dibersihin nih, teman-teman. Oke, di bagian dalamnya juga sama. Dia pakai HPL yang motifnya Dove. Dan itu modelnya coakannya dari bawah nih. Jadi ngebikin si kabinet atas ini kelihatannya benar-benar clean. Nah, di bagian bawahnya sini, teman-teman bisa lihat. Ini dipadu-padan sama dia, sama si HPL yang warnanya itu adalah marmer hitam. Supaya satu lembaran dinding ini, itu semua berkesinambungan nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Ini warnanya adalah hitam, marmer. Dan di sini, bagian dalamnya itu, dia gunain marmer yang hitam juga. Jadi semuanya itu berkesan benar-benar satu kesatuan. Dan yang lucu adalah ini nih, teman-teman. Jadi di bagian sini, ini karena di sini dicoak begini ya. Satu nih untuk keindahan sih. Nomor dua, jadi kita masih bisa gunain di sini buat motong-motong sesuatu nih. Atau jadi preparation table nih di bagian sini. Kalau kita punya dapur itu, jangan lupa ada stop kontaknya kayak gini nih, teman-teman. Kalau kita punya dapur dan kita membutuhkan stop kontak yang lebih banyak, tapi kita juga nggak mau ngebobok-bobok dindingnya nih. Nah, teman-teman bisa ngasih wall HPL dari sini, habis itu diurut di belakang si tripleknya ini. Jadi nggak perlu lagi ngebobok-bobok si temboknya. Ini lampunya keren banget ya, teman-teman. Modelnya jaman sekarang banget. Jadi kaca-kaca, dan ini di dalamnya itu udah pake Edison Light. Seperti gue kasih tau sama teman-teman, Edison Light itu nggak perlu khawatir lagi, karena sekarang watt-nya kecil. Jadi kalau kita punya satu lampu yang modelnya kayak gini, itu cocoknya emang pake Edison Light, jadi keliatan pijar-pijarnya kayak gitu. Tapi ini semua di LED. Dan bagusnya dia bentuknya, walaupun dia bulat-bulat begini, dia bentuknya mengotak nih. Sesuai sama si meja makan ini. Namanya juga rumah kompak, teman-teman. Jadi ini meja makannya itu berkesannya kayak island ya. Tapi ini bukan island nih, kalau nggak kepisah kayak gini nih. Apa namanya teman-teman? Peninsula nih, teman-teman. Model peninsula kayak gini seru banget. Karena satu adalah untuk efisiensi ruang nih, teman-teman. Nomor dua ya enak aja, karena ini bener-bener ketika kita masak bisa langsung disiapin di sini nih. Tapi kitchen model kayak gini, teman-teman, itu lebih cocok untuk orang yang mesen makanan online. Atau gojek ya, atau grab food ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa nyimpen makanan banyak-banyak. Karena, sayang ya, di dapur yang keren ini, nggak ada kulkasnya. Oke, nah ini ada satu hiasan yang bagus banget menurut gue. Karena citralen Cibubur ini deket banget sama rumahnya Sleng. Sleng kan banyak yang tinggal di Cibubur. Jadi ada tulisannya Peace Family. Waduh, ini keren banget nih. Mestinya PISS kalau Sleng-nya. Berarti desainernya tuh Slengker, senang. Mungkin desainernya Slengker, senang. Ya, kita masuk sini. Ini ada satu kamar tidur nih. Sekarang lagi jaman pandemi, jadi kita mesti punya kamar tidur itu yang enak juga untuk bisa dipakai work from home atau school from home nih. Nah, inspirasi dari kamar ini bisa dicontek sama teman-teman. Kenapa begitu? Karena dia layout-nya itu benar-benar fungsional nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, begitu masuk, kita ke sebelah kanan itu langsung ketemu satu lemari. Nah, lemarinya ini tuh menggunakan aluminium yang habis itu dikasih kacar e-band, teman-teman. Jadi, ketika lampunya mati itu, kesannya benar-benar gelap. Tapi begitu kita buka, lampunya nyala, kelihatan barang-barang apa yang mau kita ambil nih, teman-teman. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya itu masih ada satu laci untuk naruh underwear dan teman-temannya. Kaos kaki, segala macam. Di sebelah sininya bisa buat naruh tas-tas atau bisa naruh pakaian lipat dan tas nih, teman-teman. Oke, modelnya pintu geser. Dan ini bersatu sama si ambalan-ambalan di sini dan meja belajarnya nih, teman-teman. Desainnya unik ya. Yang gue suka dari desainnya adalah begini, teman-teman. Bagian sininya itu adalah tempat untuk kita belajar atau bekerja nih. Di bagian sininya kita masih bisa buat naruh-naruh barang. Dan di bagian sini itu adalah tempat kita ambil-ambil barang-barang yang ada di lemari nih, teman-teman. Dan sama dia itu dibikin coak begini nih. Miring. Jadi bagian sininya itu menjadi sangat efisien ketika kita mau gunain lemari pakaian ini. Oke, di bagian sininya teman-teman bisa lihat di depan dari si meja ini teman-teman bisa melihat satu tempat tidur nih, teman-teman. Tempat tidurnya itu single dan masih dapet satu bedside table nih, teman-teman. Ini lewatnya bener-bener bagus loh. Jadi bener-bener sangat efisien, teman-teman. Jadi punya bedside table, punya meja belajar, punya lemari yang proper dengan ukuran ruangan yang cuma sekitar 3x3 nih. Bagus banget untuk dicontek buat teman-teman yang punya anak, udah remaja, yang punya kebutuhan untuk belajar di rumah dan tidur dengan nyaman nih. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat. Sebagai pengganti lampu dari bedside table, dia gunain satu lampu yang lagi ngetrend banget nih, modelnya yang industrial-industrial gitu. Nggak lupa di sini dia pakai lampu pijar. Sayangnya ini lampu pijar belum pakai Edison Lite nih teman-teman. Ini yang model kayak gini, bener-bener boros listrik nih. Biasanya lampu kayak gini, kalau kita ke toko lampu, ini adalah lampu gratisan. Boros listrik dan cepat mati. Dan teman-teman, permainan dari si plafon ini juga unik nih teman-teman. Jadi di bagian sini, teman-teman bisa lihat ya. Lemarinya kan cuma sampai situ. Ditambahin kotak gipsum di situ. Nah, ketemu lah di bagian sini itu lebih sempit kan. Nah, lebih sempit sini dikasih sama dia satu drop ceiling nih. Drop ceiling dan dikasih indirect lamp di situ satu dan dua. Ditambah di sini sama satu, dua spotlight nih teman-teman. Tiga spotlight di sini. Nah, seperti yang gue bilang waktu itu, kalau kita pengen rumah kita itu suasananya lebih bagus dan lebih hangat, lampunya pertama harus kuning. Yang kedua, harus banyak lampu tapi wattnya dikecilin nih teman-teman. Kayak gini, dia ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam lampu cuma untuk satu kamar nih teman-teman. Tapi itulah, bayangin kalau misalnya kita butuh ambience yang berbeda-beda nih. Bisa kita matiin cuma downlightnya doang. Habis itu cuma ada indirect lampnya atau kebalikannya. Jadi kita punya banyak ambience yang berbeda ketika kita ada di dalam kamar. Nih, kalau misalnya teman-teman punya anak laki-laki yang bandel bisa dipilih satu poster yang kayak gini nih teman-teman. Ini adalah posternya Darth Vader. Musuh di Star Wars, ya kan? Makanya ada di kamar lo ya? Ada dong. Ya kan? Di kamar lo tuh isinya Venom, Darth Vader, ya abis itu Thanos. Pokoknya yang jahat-jahat ada di kamar lo. Ya kan? Padahal mah itu kankau flasa men. Sebenernya mah hatinya rinto, biar kelihatan sangar aja. Untuk kordennya semua disini gunain Roman Shade. Roman Shade ini sebenernya salah satu pilihan yang baik. Kenapa? Karena ketika dia ditutup itu, dia bisa bener-bener black out nih teman-teman. Walaupun juga ada Roman Shade yang modelnya Citro ya. Dan yang nomor dua, bentuknya itu lebih mewah daripada roller blind. Kalau teman-teman lagi nyari, satu korden yang bentuknya itu bisa ngebikin kamar teman-teman jadi sedikit lebih mewah, bisa pilih pakai Roman Shade ini. Cuman kalau kita kepengen satu korden yang maintenance-nya nggak susah, kita bisa pakai roller blind yang muter begitu. Karena yang model standar itu nanti tinggal cuma di lap doang. Kalau ini kita tetap masih dibawa ke laundry. Nah dari kamar ini, kita mau ke sebelah kiri. Ada apa disini? Ada satu kamar mandinya nih teman-teman. Sebenernya bisa dibilang powder room juga, tapi powder room nggak ada washtafelnya ya. Mungkin ini nanti fungsinya bisa diganti sama shower, jadinya disini bisa dipakai buat mandi nih teman-teman. Tapi yang modelnya berarti kawan mandi basah ya. Kalau untuk closetnya dia foto yang standar aja, abis itu dia masih pakai jet washer nih teman-teman. Nah di bagian sininya teman-teman bisa lihat, ini ada satu cowakan. Nah ini gunanya itu bisa buat naruh tempat-tempat sabun nih nantinya nih. Nah ini agak repot sih bikin kayak gini. Kenapa? Karena ini kita dari dinding aslinya, kita mesti tambahin setengah batak dulu. Dibikin kotak ke dalam kayak gitu, baru diutup sama keramik lagi. Nah teman-teman, kalau kita mau bikin satu rumah, rumahnya itu ke kamar mandinya itu ada step turunnya kayak gini. Jangan lupa ya, bagian yang di bawah ini, itu harus lokasinya ada di atas got. Dia harus lebih tinggi dari got teman-teman. Kalau dia posisinya ada di bawah got, kalau got kita penuh, air itu akan masuk keluar dari floor drain disini teman-teman. Bisa dibilang di bagian luarnya itu, nggak ada banjir apa-apa, ternyata di dalam rumah kita yang banjir, karena gotnya penuh di depan. Sekarang kita mau ke bagian sini, ada apa? Ke bagian sini ada satu taman nih teman-teman. Seperti yang gue bilang, gue suka banget kalau ada di Citralen, karena itu dia. Landscape-nya itu benar-benar bagus nih teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin satu landscape itu, harus dipikir begini teman-teman, poan yang paling rendah itu ditaruh di depan, makin lama dia ke belakang itu harus makin tinggi nih. Kayak gini, di bakung lele ini, dia posisinya dia lebih rendah daripada si pilih dandrum ini. Oke, kalau yang disini teman-teman tahu, ini namanya adalah bromelia seperti yang ada di depan. Ini cocok banget untuk jadi focal point. Dia ada di depan, karena dia pendek, dan di belakang itu bisa dipadu-padan sama kayak gini nih. Ini adalah kamboja. Desain dari rumah ini sebenarnya cukup menarik ya teman-teman, karena di bagian sininya itu masih ada topi-topian ya. Jadi ngebikin air itu nggak akan tampias masuk ke dalam nih. Dan kita kalau misalnya hujannya belum benar-benar deres, masih bisa nongkrong-nongkrong di sini, sambil nikmatin si tamannya yang cukup luas ini nih teman-teman. Habis itu, di bagian sininya teman-teman bisa lihat ini pakai pintu kaca yang besar dan jendela kaca yang ukurannya besar nih teman-teman. Nah itu fungsinya apa? Menarik ruang luar untuk ke dalam ruangan nih teman-teman. Jadinya ruang dalam kita itu akan terkesan luas nih. Dan tentu adalah dengan adanya pintu kaca kayak gini, kita nggak akan ngerasa gelap kalau siang hari. Nah sekarang kita mau naik ke atas teman-teman bisa lihat. Ini buat bagian atas dari tangga itu dia gunain cornwood nih teman-teman. Ini cornwood itu teman-teman bisa lihat ya, itu benar-benar tebal banget, jadi kesannya itu benar-benar kayak kayu gitu ya. Cornwood itu adalah pengganti dari kayu, jadi dia bahan dasarnya dari semen. Ini simple banget, cuma tinggal dipotong-potong doang, dipotongnya juga cuma pakai gerinda aja. Habis itu nanti kalau mau buat finishingnya, dia mesti dikasih cat penetrasinya, habis itu di-cet fiber coat. Sesimpel itu semua tukang juga bisa. Cuma sayang ya bagian sininya itu mestinya ditambahin lagi, jadi nggak membuat kotor kayak gini nih. Dan satu lagi mestinya ada cleannya disini. Dan cornwood itu udah nyediain semua produknya, jadi buat tutup tangga yang di samping ini ada, buat tutup yang di atas disini juga ada, dan cleannya juga sebenarnya udah ada nih teman-teman. Yuk kita naik ke atas ya. Nah di bagian sininya relingnya sebenarnya seru juga, karena dia pakai stainless steel. Habis itu dipadu-padan sama kayu nih teman-teman. Nah lorong tangga itu adalah bagian dari rumah yang biasanya selalu gelap nih teman-teman. Tapi kalau di Citralen ini, teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Karena di bagian tangganya ini udah ada kaca yang besar banget nih teman-teman. Nah kaca itu yang model face door tadi, dan nggak lupa di bagian sininya nih teman-teman bisa lihat, dia masih nyediain satu kaca yang cukup besar, tapi ditaruhnya di atas nih teman-teman. Jadi ini fungsinya adalah untuk ngebikin si ruangan disini itu nggak gelap nih teman-teman, dan itu nyebar sampai ke bagian tangganya. Oke sekarang kita masuk ke dalam kamar tidur utamanya ya teman-teman. Kamar tidur utamanya cukup luas ya, jadi rumah ini cuma punya satu kamar tidur lagi di atas nih, tapi kamar tidurnya itu ukurannya benar-benar luas nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ketika kita masuk, di bagian sininya itu langsung ada HPL-HPL yang sama seperti di bawah, motif kayak gini itu ngebikin si kamarnya ini tuh kelihatan lebih tinggi lagi nih teman-teman, karena dia ada vertikal-vertikal ke atas begini. Yang serunya adalah dia bisa dipadu-padan sama HPL yang motifnya itu adalah marmer putih kayak gini, seakan-akan white carara ya. Jadi ini kesannya benar-benar ngebikin kamar tidur ini mahal. Kenapa? Karena ada elemen marmernya di sini. Padahal sebenarnya harga HPL ini sama harga HPL ini gak jauh harganya, bahkan sama. Nah bagian sininya teman-teman lihat, karena ini adalah bagian yang dikasih HPL marmer ini, itu diterusin ke bawah sampai di bedside table ini teman-teman. Nah ketika bedside table itu dibuka lacingnya, HPL yang didalemnya ini sama sama di sini, HPL yang di sini ketika ditutup menerus sampai ke bagian bedside table-nya. Habis itu dipadu-padan di sini pakai wallpaper warna abu-abu tua, dan dipilih satu parket yang warnanya itu gak jauh dari HPL yang ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, warnanya itu gak jauh, walaupun beda. Jadi gini teman-teman, maksud gue adalah begini, warnanya ini, tone utamanya itu sebenarnya warnanya dari sini. Cuma bedanya, vinyl yang di sini, itu dia ada urat-urat kayunya yang hitam kayak gini. Cuma basic warnanya itu tetap sama. Oke, dan di bagian sini ada satu lemarinya. Nah lemarinya ini nanti satu saat bisa ditambahin TV di sini. Dan masih menggunakan warna yang sama nih. Ini gunakan HPL yang sama sama HPL yang tadi ada di sana. Dan ini dia pakai handle warna emas kayak gini. Sebenarnya akan lebih cocok kalau handle emas ini, itu warnanya sama-sama si HPL ini. Karena ini satu-satunya warna yang lari dari furniture-furniture yang lain. Tapi gak juga ya. Oh, enggak, sorry-sorry teman-teman. Karena ternyata dia gunakan warna emas itu ada di sini juga nih. Jadi ini paint tone warnanya adalah coklat muda itu ada marmernya dan ada emasnya nih teman-teman. Makanya di bagian sini handle-nya itu tetap dikasih warna emas nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada cegokan ya. Nah cegokannya itu seperti yang tadi gue bilang di depan, itu adalah untuk mempermanis fasad nih. Tapi dimanfaatin dengan baik sama desain interiornya jadi satu sofa di sini yang punya laci-laci lagi tambahan di sini. Namanya juga rumah kecil. Harus banyak storage-nya supaya rapi. Dan di bagian sininya adalah meja riasnya. Dan ini cukup enak teman-teman. Karena kalau kita dari jauh kayak gini kita bisa dapat hampir satu badan nih teman-teman. Bentuknya bulat. Dan ini pakai besi teman-teman. Besi plat aja. Bikin puter begitu. Habis itu di sini pakai besi plat juga nih. Ini platnya tebal nih. Kalau misalnya platnya tebal itu jadinya kokoh banget gitu. Oke. Dan dipadu-padan sama dia di sini pakai HPL motif kulit nih teman-teman. Di depan kamar tidurnya itu karena kamar ini cukup luas, masih bisa dikasih satu tempat duduk di sini yang berfungsi untuk apa? Untuk preparation nih kalau kita mau pergi. Ikat sepatu, apa segala macem. Atau ketika salah satu dari pasangan itu pengen nonton sampai larut nih. Dia nggak akan ngeganggu si pasangan yang lagi tidur. Di sini ada satu hiasan yang menurut gue keren banget sih. Dan ini cocok banget. Inilah ketika kita gunain desain interiornya teman-teman. Jadi warna coklatnya ini itu sama mirip-mirip sama warna coklat ini kan. Rokat muda gitu. Dan warna putih ini itu sebenarnya sama-sama sama si itu tuh, marmer yang putih itu. Jadi ini bener-bener cocok banget ketika menjadi bagian dari kamar ini teman-teman. Dan ini diletakkan di satu bidang yang ada wallpapernya abu-abu teman-teman. Oke, sekarang kita mau ke sini. Ada apa? Di sini adalah kamar mandi orang tuanya nih teman-teman. Oke, kamar mandi sederhana aja. Jadi kalau kita pengen punya satu kamar mandi yang lewatnya kayak gini. Begitu masuk itu kita ketemu sama wastafel. Abis itu di bagian sininya kita ketemu sama kloset. Jadi bagian sini adalah tempat kita untuk buka-buka bajunya segala macem teman-teman. Dan ini luas. Enak banget gitu situasinya. Jadi kalau di bagian sininya adalah untuk shower-nya nih. Untuk pemilihan dari keramiknya itu teman-teman bisa lihat ini dia gunain keramik motif marmer. Cuman dia taruhnya horizontal gitu ya. Memanjang nih teman-teman. Supaya apa? Supaya karmani ini kelihatan lebih luas. Dan di bagian focal point-nya adalah di bagian shower-nya. Dan ini dikasih sama dia satu keramik. Motifnya itu adalah mosaik warna silver. Dan ini ukurannya besar. 60-60 nih teman-teman. Dan gak lupa di bagian sini seperti yang tadi gue kasih tau. Di sini ditambahin bata-bata lagi. Setengah bata gitu ya. Jadi masangnya begini bukan begini. Dipasang. Abis itu ditutup sama ubin kayak gini nih. Emang jadinya boros bahan teman-teman. Tapi ya itu hasilnya kan bener-bener bagus jadinya. Dan fungsional. Nah kalau untuk shower-nya dia pakai shower Toto Standard aja. Dan udah disiapin water heater di sini. Dan jangan lupa ya teman-teman kalau kita punya satu kamar mandi itu itu adalah tempat yang paling cocok untuk ditaruh kayak gini nih. Ini adalah main hall nih teman-teman. Dan peletakan exhaust fan-nya itu persis banget ada di atas kloset. Nah sekarang gitu ada sama Bu Putri dari Citraline nih teman-teman. Sekarang kita mau nanya sama Bu Putri. Bu Putri apa kabar? Baik. Kerasi teman. Sekarang kan lagi jaman pandemi jadi sekarang yang pakai masker gue aja. Kalau Bu Putri jangan supaya kelihatan ngak mukanya ya. Biar teman-teman bisa kenal gitu. Bu Putri kenapa sih orang harus beli rumah di sini? Kenapa sih kita mesti beli montrey? Sebenarnya kami mengulang kesuksesan aja sih. Tahun lalu kami juga ada tipe yang sama dengan rumah mewah dua lantai. lebar kecil, lebar lima, lebar enam gitu. Habis sold out di tahun lalu. Di tahun pandemi. Nah sekarang montrey ini dengan konsep yang sama tapi fiturnya lebih baru. Fasadnya lebih baru gitu. Nah untuk akses sendiri selain tol Jagorawi yang keluar exit tol Cibugur kami juga ada tol baru Cimangis Cibitung. Sedang progress tetapi tahap pertama sudah dibuka kan yang detol jati karya. Kalau untuk fasilitas di dalam perumahan ini apa aja itu Bu? Sebenarnya di megacluster sebelumnya kami sudah ada megacluster Monteverde. Itu fasilitas sudah lengkap. Nah sedangkan untuk montrey ini rencananya di depan gerbang montrey ini kita hadirkan clubhouse. Depannya langsung. Oh yang tadi ada spanduke itu. Oh spanduke itu ukurannya. Terus di dalam kluster montrey ini kita juga hadirkan smart thematic garden. Tadi sempat kesana kan ya? Jadi kenapa kita bilang smart thematic garden di situ kami kasih wifi untuk kebutuhan publik tapi internal warga montrey saja. Oke sekarang kita ke pertanyaan paling penting di acara kita itu pasti masalah duit nih teman-teman. Nah jika kita tanya sama Bu Putri apakah di sini ada DP cicil atau cara pembayaran yang paling simple buat teman-teman kayak gimana nih? Sebenarnya jamannya singkat affordable banget sih pak. Terjangkau banget montrey ini. Jadi untuk tipe ini kan yang kita show unit di 6172. Montrey ini kita hadirkan dengan tiga tipe. Tipe pertama 5160 kemudian tipe kedua 6172 dan 6184. Nah kita kan 6172 nih. Nah harga tunai kita dimulai dari 600 juta. Jadi sebagai contoh nih 5160 harga tunai setelah diskon itu di angka 630 juta tunai. Itu affordable banget kan. Affordable sekali. Nah terus sedangkan untuk KPR-nya karena di harga KPR kita include biaya-biaya seperti BDHTB, BBN, AJB gitu kan. Kami mulai dari harga 700 juta. Jadi 700 juta itu let's say kita DDP 5% berarti... DDP cuma 5%? Iya. Wow mantep. 35 juta ya misalnya. 35 juta ya? Itu bisa dicicil 5 kali. DDP nya 35 juta bisa dicicil 5 kali 7 juta sebulan ya? Mantep banget. Nah terus untuk KPR kalau kita ambil KPR jangka panjang 15 tahun misalnya itu sekitar per bulannya di 4,8 juta. Dan sekarang ada beberapa bank yang menggunakan KPR milenial. Bisa sampai 25 tahun nih. Bisa di pompa tuh bahkan kali ya? Iya betul. Jadi teman-teman gak usah ragu-ragu nih kalau pengen beli rumah apalagi rumah pertama lokasinya bagus bangunannya bagus bisa kesini nih teman-teman dan harganya bener-bener murah loh ini. Punya rumah 2 lantai cuma 700 juta ya. Iya dan tadi udah di mention kan mas ya bahwa kita di Montre ini fiturnya smart home jadi harga tadi sudah include spesifikasi smart home jadi sudah dapet smart door lock lamp size or motion ada tambahan CCTV terus nanti ada banding internet 1 tahun jadi konsumen pada saat handover dia serah terima sudah terpasang jaringan fiberoptic dan internet bundling selama 1 tahun wah gila jadi ini tempat citralen ini teman-teman gila banget ya jadi udah dapet semua dan harganya murah banget cuman 700 juta nih teman-teman jadi kalau buat teman-teman yang lagi nyari rumah pertama cocok banget untuk beli rumah disini oke makasih banyak kebu Putri ya thank you thank you cuman kalau zaman sekarang gak perlu kayak gitu pinnya mesti ditutupin lo gak boleh tau bro 0254 eh gue sebut bebo halo bro bintang bro bukan pagar tar ulang maklum tapi di tim kayak gini cocoknya buat makanan online kenapa gitu maksudnya gak masak kenapa kalau lo gak bisa nyibar makanan lama dalam rumah ini kenapa karena gak ada kulkasnya oke jadi walaupun kita punya satu laci bukan walaupun kita punya satu kabinet kecil kayak gini oke sekarang kita mau kesini ada apa disini adalah kamar tidur sekarang kita mau kesini dan meja makannya nih teman-teman dan meja belajarnya nih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati